Intro Aduh, ada Nanda nih, sendirian lagi ngapain? Lagi ikutan V-Factor Indonesia 2021 nih Oh setau aku kan kamu orang tata boga ya, kalau nggak salah Kenapa lukis di kanvas? Emang kenapa? Kan sekarang kan anak tata boga lukisnya di makanan Ini contohnya nih Wih, keren tuh Iya, mau ikutan? Mau deh, mau deh, mau, mau Ini berangkat Ayo kita Hai, kami dari Budi Mulya 2 Culinary School dalam program Profesi Chef Perkenalkan, nama saya Tania Saya Ada Saya Iksan Dalam rangka berpartisipasi di program V-Factor Indonesia tahun 2021 Pada video kali ini, kami akan menampilkan proses pembuatan seni ukir buah dan es atau fruit and ice carving Yuk, tonton sampai akhir Fruit and ice carving adalah sebuah seni memahat atau mengukir buah dan balok es sehingga menghasilkan bentuk yang indah Saat ini, seni carving semakin banyak diminati masyarakat Kabar baiknya, profesi ini dapat menjadi peluang usaha yang menjanjikan Tujuannya, selain sebagai penambah selera makan Seni ini bertujuan untuk menarik perhatian tamu undangan saat jamuan makan berlangsung Di Indonesia, seni ini menjadi andalan di bidang kuliner maupun hotel, restoran, maupun catering Banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses fruit carving Mulai dari pemilihan buah, alat ukir, hingga teknik yang akan digunakan Jenis ukiran memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda Tetapi yang perlu diperhatikan dalam mengukir buah adalah teknik dan goresan pisau ukir Alat ukiran digunakan harus tajam dengan mata pisau berukuran kecil Agar lebih mudah saat membuat ukiran rumit Selain itu, dalam proses mengukir dibutuhkan konsentrasi, konsistensi, kesabaran, dan ketekunan Serta yang paling penting adalah rileks Sebab proses membuat carving membutuhkan waktu dan proses belajar yang tidak mudah Kali ini, kita akan membuat ukiran bunga dan siluet wajah pada media buah semangka Dan membentuk bunga teratai pada buah papaya yang masih mudah Berbeda dengan fruit carving, walaupun ice carving bisa disiapkan sehari sebelum acara Dibutuhkan tempat kondisi ruangan dan fasilitas yang baik untuk menjaga bentuk es yang akan dan telah terukir Ice carving dibuat dengan menggunakan es balok yang dipotong dan diukir terlebih dahulu Kemudian dipahat secara perlahan dengan berbagai alat Ada yang menggunakan mesin untuk memotong es, namun masih ada yang menggunakan pahat manual dan salah satunya menggunakan gerkeji es Penting diketahui bahwa es yang digunakan dalam ice carving adalah balok es yang tidak diperuntukkan untuk dikonsumsi Sehingga dalam penyempatannya pada display, perlu dilapisi oleh kain atau daun pisang Agar tidak terkontaminasi dengan makanan dan buah yang disajikan Setelah itu, es diletakkan di posisi yang sudah disepakati Berikutnya, buah ukiran dan buah sajian pun diletakkan pada tempat yang sudah ditentukan Pada saat penyusunan display, penggunaan bunga dan miniatur juga dapat membuat tampilan lebih cantik Dengan begitu, display terlihat lebih ramai dan indah Sekian dari kami, V-Factor Indonesia Kami Vokasi, kami ahlinya